Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan diresmikannya kebijakan YouTube yang terbaru pertanggal 31 Mei 2023 tentunya kita semua sebagai content creator itu dituntut harus tetap berhati-hati dan waspada di saat membuat konten ya karena kalau menurut saya pribadi ya YouTube itu semakin sini semakin ketat bahkan banyak channel yang didismonetisasi yang menurut channel tersebut videonya itu tidak ada yang bermasalah tetapi menurut YouTube justru ada beberapa video yang mungkin video tersebut memang bermasalah nah itulah pekerjaan yang paling membuat saya rumit apabila saya diminta bantuan untuk meninjau atau melihat video mana sih sebetulnya yang mengakibatkan channelnya itu didismonetisasi ataupun video mana sih yang mengakibatkan channelnya itu ditolak monetisasi nya Hai kenapa dibilang pekerjaan berat karena YouTube itu tidak menunjukkan kepada kita ya tentunya yang mungkin channelnya itu didismonetisasi ataupun ditolak monetisasi nya Nah inilah videonya yang betul-betul bermasalah yang mengakibatkan channelnya ditolak monetisasi nya kalau seperti itu kalau menurut saya itu lebih mudah ya jadi kita tinggal menghapus video tersebut tetapi ini YouTube tidak sama sekali memberitahukan kalau video tersebut bermasalah jadi kita sendiri yang harus pinter mengecek ya apalagi kebijakan YouTube yang terbaru ini betul-betul sangat ketat video short pun itu bisa jadi masalah ya ingat video short saja bisa jadi masalah apalagi video panjang video short satu ya yang bermasalahnya mungkin terkena konten berulang itu bisa jadi channel kita itu ditolak monetisasi nya atau bahkan didismonetisasi jadi saran saya tetap berhati-hati di saat pembuatan konten mau video short ataupun video panjang ya apalagi mungkin sahabat semua sudah pasti tahu ya kebijakan yang terbaru ini apabila channel kita itu sudah ditolak satu kali monetisasi nya lalu yang kedua kalinya kita mendapat ditolak lagi kita harus menunggu selama tiga bulan itu yang sekarang ya sudah berlaku ya kita itu harus menunggu tiga bulan baru kita bisa mengajukan ulang monetisasi ya nah jadi kembali ke awal apalagi sekarang ini mungkin mau menjelang idul adha ya mau menjelang idul adha ya mau hal itu sudah pasti dengan konten-konten yang akan rame pastinya tentang kurban nah saya sarankan buat sahabat yang mungkin kontennya itu tentang blog ya dan mungkin di saat kita pembuatan videonya itu lagi rame nih kontennya itu konten tentang pemotongan kurban jangan sekali-kali saran saya kita ambil video yang sedang memotong kurban apalagi kita melihat darah tersebut kita upload ke YouTube itu bisa jadi konten kita itu terkena teguran ingat teguran yang pertama kita itu dihukum selama tiga bulan tiga bulan kita dihukum tetapi yang pertama yang penting itu hukuman kita satu minggu tidak bisa upload video tidak bisa live streaming dan mungkin tidak bisa memasang tunnel ya di saat channel kita itu terkena teguran kita beristirahat selama satu minggu tetapi teguran itu selama tiga bulan masih aktif jadi jangan kita memanfaatkan konten viral yang mungkin video tersebut bakalan rame nih ya mau menjelang tidur hadhak ternyata kita ambil video tentang kurban tersebut nih dengan kamera sendiri kita ambil tetap itu akan terkena teguran itu video yang pertama untuk konten mukbang konten mukbang mungkin di saat kita pembuatan konten mukbang jangan sekali-kali konten mukbang tersebut yang memang justru membuat penyakit buat kita sendiri itu pun akan mengakibatkan konten tersebut dihapus atau akan terkena teguran ya itu yang kedua dan yang ketiga di saat kita pembuatan video jangan sampai kita itu videonya itu membuat orang tergerungus ke hal-hal yang negatif ya contoh seandainya kita membuat video nih video kita itu tentang misalkan tentang perjudian ya nah perjudian kita itu mengarahkan sesuatu link dan link tersebut kita simpan di bagian deskripsi untuk sahabat penonton tersebut untuk mengklik link tersebut itu pun akan terkena teguran ya jadi untuk saat ini konten YouTube itu betul-betul hati-hati apalagi sudah saya sering jelaskan hindari penggunaan musik-musik yang lagi rame terutama kita baiknya gunakan musik yang ada di YouTube Studio itu lebih aman di download kita gratis dipakainya pun kita nyaman daripada kita ambil dari YouTube yang mungkin videonya atau musiknya itu memang enak didengar tetapi justru malah bermasalah nantinya ya konten-konten yang memang konten yang bermasalah itu di saat penontonnya itu sudah banyak itu kerugian buat kita di awal video tidak bermasalah di saat penontonnya masih sedikit tidak bermasalah tetapi setelah videonya banyak yang nonton malah jadi masalah itu kerugian buat kita jadi saya pun disini tidak menyarankan ya untuk membuat konten-konten yang hasil re-upload saya disini sebagai konten kreator yang masih sama-sama pemula buatlah video yang sebisa mungkin sederhana mungkin tetapi video tersebut justru bisa bermanfaat dan berguna buat para penonton di luar sana ya contohnya video-video seperti saya ya kalau menurut saya pribadi itu belum ada yang bagus ya dimana saya ada disitu saya buat konten konten dan tentunya konten yang seputar YouTube kalau saya perhatikan mereka-mereka semua dari cara backgroundnya dari cara ruangannya itu sudah top mark o top kalau menurut saya tetapi saya tidak jadi masalah ya untuk pembuatan konten dimanapun saya jadi yang penting konten saya itu tetap positif ya bisa dinikmati oleh para penonton dan tidak merugikan para penonton itu saja saya jadi untuk saat ini YouTube betul-betul dibilang ini ya sangat-sangat kritik banget sama konten-konten apalagi mungkin kebijakan YouTube YouTube kita itu di saat kita mengisikan link andai kata kita dapat endorse nih dapat endorse yang mungkin endorse tersebut untuk mengarahkan seseorang untuk membeli barang tersebut dan kita mengisikan link penjualannya tersebut ke dalam kolom deskripsi tetapi barang tersebut itu barang tidak ada pajaknya atau dibirang dengan barang ilegal itu bahaya buat channel kita bisa jadi channel kita itu terkena strek ya hindari hal seperti itu kalau memang kita mau membuat konten konten masak sangat mudah kalau menurut saya selagi kita mempunyai ide dan selagi kita sering menonton YouTube disitu pun kita akan mendapatkan ide tentang masak konten YouTube disaat kita menonton YouTube atau mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari salah satu sahabat pemula itu pun kita bisa jadikan konten ya untuk konten ngeplok apalagi konten ngeplok disaat kita di perjalanan dimanapun berada kita bisa jadikan konten selagi konten kita itu memang aman yang penting jangan kita menggunakan musik saya sarankan ya hanya itu saya sarankan jangan menggunakan musik alangkah baiknya video kita original itu dibilang kita menggunakan narasi suara kita sendiri jangan menggunakan narasi-narasi kayak suara Google apalah apalah itu kalau menurut saya itu akan bermasalah kerugian video kita bagus tetapi ujung-ujungnya semua bermasalah ya di sini saya bukan untuk menakuti tapi untuk jaga-jaga ya kita semua konten kreator itu saya yakin harapan kita semua channel kita itu bisa berjalan dengan lancar yang belum dimonetisasi di saat mendaftar monetisasi berjalan dengan mulus bisa diterima monetisasinya dan yang sudah dimonetisasi pun berjalan dengan lancar untuk mengejar dolar jangan sampai di saat kita sedang mengejar dolar tiba-tiba channel kita itu dicabut iklannya mau dapat dolar dari mana nah kita hindari hal seperti itu ya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati sahabat ataupun ada kata-kata saya yang menyinggung sahabat semua mohon maaf ya nah kebijakan baru ini mungkin kebijakan yang sangat-sangat pengaruh ya kalau channel kita itu ditolak monetisasi satu kali dikasih waktu kita sebulan bisa mendaftar ulang kedua kali ditolak aduh udah tiga bulan kita nunggu bayangkan tiga bulan nunggu sebulan aja itu udah kayak nunggu setahun apalagi nunggu tiga bulan kita baru bisa mendaftar lagi saya yakin kita semua nyerah lebih baik buat channel baru dah ya utamakan konten original wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa dukungannya buat channel ini mohon di like di komen dan juga di subscribe terima kasih terima kasih